Halo guys, welcome back to my spellow, balik lagi bersama gue, hello Oke, di kesempatan kali ini gue gak bakalan mainin game apa-apa ya Karena seperti yang kalian lihat dari judul dan juga thumbnail ya Disini gue fokus ingin pamit undur diri dari dunia peryutupan Karena menurut gue sudah tidak masuk akal lagi ya Dan kalian yang lagi nonton video ini, kalau misalnya lagi nonton dan senggang Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan juga subscribe Oke guys, nah balik lagi ke dalam topik bahwa gue ingin pamit undur diri dari dunia peryutupan Karena Steam dan juga Epic Games sudah diblokir sama Kominfo ya teman-teman Sehingga disini gue juga udah gak tau lagi mau ngapain gitu kan Mau buka Steam gak bisa gitu Mau buka Epic Games untuk nge-redeem game-game gratis juga gak bisa Jadi aku kudu ngapain gitu loh Ya, karena hal ini padahal semalam gue masih sempet online stumble guys gitu kan Aduh, gue gak tau lah harus ngapain lagi ini ke depannya untuk Youtube ya Karena Ya, hal-hal yang kayak gini kan Sesuatu yang tidak terduga dan tidak bisa kita duga juga Kapan akan dilakukan ya Tau-tau hari ini dapat berita bahwa Steam itu gak bisa dibuka lagi guys Astaga Aduh sedih gue Udah lah, kalau misalnya kalian gak percaya kita langsung aja buka guys Steamnya Nah ini Kita lagi buka dulu ya Steam Eh 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 Ntar dulu Kok gue bisa sih buka Waduh Kok gak bisa buka ya Aduh ini pasti Kowak sih nih Ini bohongan ini anjing Bohongan, kita tes dulu lah Stamol guys lah Tes dulu, tes dulu Eh Bisa dong Eh Ih Bisa dong Ya Gue kira Beneran ternyata dipeng dong gue Aduh Kok bisa ya gue buka Steam Hmm Nah infonya satu lagi Epic Games itu juga dikunci guys Di blok nih Nah disini kita akan langsung aja buka ya Nah ini Epic Games Launcher Dan memang untuk loadingnya lumayan lama Kalau Epic Games Launcher ya agak berat guys Dan apakah disini gue juga bisa buka Teng tering Tadeng J Oh Bisa Oh Kok banyak yang bilang gak bisa di Itu ya Gak bisa dibuka ya Epic Games sama Sama Steam Ini kok gue bisa Jadi aneh deh Hahaha Jadi Gue pamit dari dunia YouTube itu Hanya bohong belaka ya guys Karena ketika gue baca berita itu kan Gue udah panik guys Karena semalam itu kan sempet gue Main stumble guys ya Untuk dapetin stumble pasnya itu Dan juga dapetin emote tinju Dan semalam itu masih bisa Gue main jam 12 malem ya Jam 12 malem Dan tiba-tiba pagi-pagi gue dapet info bahwa Steam sama Epic Games itu udah gak bisa dibuka lagi Dan lain-lain ya Kayak Paypal dan juga segala macem Itu gak bisa dibuka lagi Tapi ketika gue coba ya Habisi bisa Gitu Terus kita coba buka website ya Google ya Steam Tuh Kita klik yuk Tuh Tuh Masih bisa guys Kita buka satu lagi Epic Games Kita klik Tuh Masih bisa dong Ya kali Gue gak bisa Terus pasti bentar lagi ada yang komen nih Ih bang Lu pasti pake VPN kan Gak ada Gue pake VPN Ini internet asli Gimana sih Cara ngeliatin gue gak pake VPN Sama sekali tuh Ya kayak gitu lah ya Aplikasi gue gak ada pake VPN Dan juga gak ada Ubah DNS Sama sekali guys Karena banyak banget Yang nawarin kayak Ganti DNSnya jadi satu-satu Itu gak ada urusan guys Sebenernya itu Urusannya sama provider internet kalian Kalau misalnya internet kalian kayak Pake terolomsel Segala macem Indosat Dan lain-lain Indihome lah ya Itu pasti gak bisa Gue jamin Nih Gue kasih contoh ya Gue buka di HP nih Gue buka di HP Dan kalian bakal liatkan Screenshotnya disini Nah ini Ini adalah screenshutan Dari HP gue nih Nih Koneksi anda Tidak pribadi dan tidak bisa Ini untuk Steam ya Dan untuk Epic Games juga sama Itu gak bisa juga Dan kalian liat disini Logonya 4G Plus Dimana gue pake Internet pribadi Dari HP gue ya Gue pake Kartu Telkomsel disini Nih T-cell tuh T-cell Pakai masker Itu gak bisa guys Stop Nah tapi Kalau misalnya gue Konik ke dalam wifi nih Kita buka lagi situs yang ini ya Kita back dulu Epic Games Langsung bisa Jadi itu balik lagi Kalau misalnya kalian pake Provider lokal ya Kayak Indonesia Kayak Telkomsel Indie Home Segala macem Itu pasti gak bisa guys Karena dia langsung Autoblock dari sana Tapi kalau misalnya kalian pake Provider internet yang dari luar ya Gue gak tau ini Provider yang gue pake Ini kan namanya CBN ya CBN Dan dia masih bisa guys Nih kalian lihat sini tuh Bisa kan Tuh Kita pencet new release Nih Takutnya gue bohongan kan Nih bisa beneran tuh Tuh bisa guys Bisa Jadi gak ada kaitannya Jadi kaitannya tuh terkait dengan Provider internet kalian Kalau misalnya kalian pake yang kayak gitu Indihome Ya kalau misalnya dan lain-lain Itu pasti kena blok Tapi untungnya Gue yang pake CBN kayak gini ya Gue dulu awal-awal Sempet pake Indihome juga Tapi gue putusin Dan ganti ke CBN Karena harganya lebih murah Dan juga speednya lebih stabil Dan akhirnya Itu berbuah Ke hasil yang sangat memuaskan Karena internetnya Tidak terbokir sama sekali Untuk buka Steam Dan juga Epic Games Dimana disana itu Banyak banget game-game Yang bisa gue mainkan Dan kadang gue mainin juga Di live stream teman-teman Jadi gimana komen kalian Mengenai Kominfo yang sudah Memblokir Steam Dan juga Epic Games Dan juga lain-lain ya Karena disitu Banyak sekali orang Bergantung pada Platform tersebut Mulai dari live streaming Kayak YouTuber Dan juga Kayak ada Bisnis-bisnis Paypal Kayak gitulah Yang bergantung sama Orang-orang luar negeri Dan juga sekarang Diblokir Yang gue gak tau sih Itu kedepannya Sampai kapan Dia bakalan diblokir Tapi yang jelas Kalau misalnya kalian Mau butuhkan Akses internet Dateng aja ke rumah gue Ntar kalian bisa pake wifi Oke Kalau lebih itu aja Jangan lupa di like Comment, share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax